Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya, sahabat-sahabat Peron CS dimanapun kalian berada Mudah-mudahan teman-teman pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat Dijauhkan dari musibah yang saat ini sedang menghantui kita semua Dalam kesempatan kali ini, gue mau nge-review sebuah mikrofon wireless nih Dari keluarganya Boya Kenapa gue mengusung keluarga Boya? Karena dari awal gue punya mikrofon, semuanya hampir merknya Boya Dan memang Boya sendiri juga sudah banyak banget direkomendasikan oleh beberapa kreator-kreator Yang memang sudah terdahulu mereka menggunakan produk tersebut Dan mereka nilai produk Boya tersebut cukup worth it ya dari segi harga serta kualitas yang dia punya Ini sama sekali bukan endorse, bukan iklan atau promosi apapun Ini pure karena memang gue pribadi menyadari bahwa Boya sendiri tuh memiliki memang kualitas yang cukup worth it dari harga yang kita bayar Nah mikrofon ini tuh adalah mikrofon wireless yang mana mikrofon ini tuh tanpa kabel ya Jadi tentu saja ini sangat lebih efektif ya untuk digunakan Karena nggak ribet lagi tuh ada kabel-kabel yang melintang apalagi yang sering kita temui itu beberapa mikrofon Dia memiliki kabel yang panjangnya lebih dari 1 meter Itu kita ribet banget ya kalau misalkan punya mikrofon yang kabelnya panjang Dan apalagi kegiatan aktivitas syuting kita itu yang notabene kegiatannya itu cukup komplikated Misalkan dipakai untuk film pendek gitu kan dibikin untuk adegan-adegan yang memang memerlukan banyak gerak Itu tentu sangat membatasi ruang gerak kita ketika kita menggunakan mikrofon dengan kabel yang panjang melintang itu Mungkin masih bisa diakalin dengan kita cara menggulungnya atau mengikatnya tapi tetap saja Menurutku mikrofon dengan fitur kabel itu cukup kurang efektif lah Makanya saat ini, saat ini gue mau ngerekomendasiin buat teman-teman yang lebih prefer, suka dengan mikrofon yang wireless Mungkin ini bisa jadi salah satu rekomendasi buat teman-teman semuanya Nah dan kesempatan kali ini mikrofon yang aku maksud adalah mikrofon wireless dari Boya WM4 Pro Kenapa gue rekomendasikan Boya WM4 Pro? Ya sebenarnya gue gak rekomendasiin banget sih Mungkin bagi teman-teman yang memiliki budget lebih untuk membeli yang lebih bagus juga sebenarnya masih banyak Cuma ya memang saat ini gue hanya mampu membeli Boya WM4 Pro tersebut Oke langsung saja sepertinya gak usah bertele-tele langsung aja kita ulas detail spesifikasi daripada Boya WM4 Pro ini Check this out! Oke pertama-tama gue bakal nge-review bukan dari awal unboxing ya Karena ya itu udah mainstream banget ketika kita nge-review produk dari awal unboxing Pasti teman-teman juga udah tau lah ya isi dari produk tersebut itu pasti gak jauh dari kartu garansi Serta apa namanya Buku panduan Kartu garansi, buku panduan itu Pasti memang ada lah di setiap book itu Makanya gue langsung aja review seperti ini Bisa teman-teman lihat Di dalam poch daripada Boya ini itu terdapat dua buah Dua buah alatnya ini ya Yang mana yang satunya itu adalah sebagai transmitter dan yang satunya lagi sebagai receiver Nah disamping dari dua buah alat ini tuh terdapat juga beberapa aksesoris Nah disini ada satu buah clip-on dan clip-on ini juga lumayan bagus ya teman-teman Ini kualitasnya yang lavalier ya Yang mana ini juga kualitasnya lumayan mumpuni lah ya Nah lavalier lalu disini juga ada kabel jacknya ya Kabel jack untuk menghubungkan dari receiver ke Android atau ke kamera Nah disini bisa teman-teman lihat ada logo sticker seperti ini Ini untuk menandakan colokan ke receiver dan colokan ke handphone Nah untuk fitur tombol serta lubang yang terdapat pada alatnya sendiri Mari kita bahas satu-satu Dari yang transmitter sendiri itu terdapat tombol on-off Yang mana itu berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan alat itu sendiri Lalu ada tombol fairing Fairing dimana pada saat awal kalian teman-teman menghidupkan Itu untuk mengsinkronkan antara transmitter dan receivernya Dan di sisi atasnya terdapat jack, mic, dan line-in Yang mana jack mic ini tuh berfungsi sebagai clip-on ya Yang mana yang kita pakai itu ya Nah itu untuk colokan clip-on Lalu ada lampu indikator Lampu indikator itu yang nantinya nanti akan menyala Ketika sudah terhubung antara transmitter dan receiver Dan di bagian bodi belakangnya terdapat semacam jepitan ya teman-teman Jepitan ini berfungsi untuk mengaitkan alat ini Biasanya yang kalau kita lihat-lihat di session tip ini tuh Dikaitkan di kat pinggang belakang talen gitu kan Supaya tidak terlihat gitu kan Nah itu dari bagian sisi transmitter Mari kita lihat di bagian sisi receiver Di bagian sisi receiver juga gak beda jauh ya teman-teman Cuma bedanya disini tuh ada tombol volume ya Yang mana ini akan mengatur frekuensi suara kalian Lalu di bagian atasnya juga ada tombol line-out Yang mana tombol line-out Nah disini menariknya nih teman-teman Tombol headset itu untuk memonitoring ya Memonitoring suara kita saat kita sedang berbicara Jadi si kameramen itu bisa memonitoring suara talent ya Dari segi build quality-nya sendiri Ini terbuat dari bahan plastik ringan ya teman-teman Ini tidak terlalu kokoh sih memang kalau dari build quality-nya Dia bahannya plastik dan cukup ringan ya Dan untuk daya untuk mengoperasionalkan alat ini sendiri itu Dia menggunakan baterai ya Baterai alkalin yang kecil nih Yang biasa kita temuin itu biasa dipakai untuk baterai-baterai remote AC ya Remote AC, remote TV, seperti itu Dan untuk penggunanya sendiri Ini bisa di kamera atau di handphone ya Buat teman-teman nih kalau belum punya kamera yang support dengan mix eksternal Teman-teman bisa pakai untuk di handphone nih teman-teman Nah untuk di handphone sendiri Instalasinya juga cukup mudah ya teman-teman Itu teman-teman tinggal colokin si receivernya itu Ke kabel jacknya Lalu kabel jacknya itu dicolokin ke lubang headset Nah settingannya itu seperti ini ya teman-teman ya Nah teman-teman bisa lihat nih Di sini di atasnya itu ada receivernya Lalu Dicolok Terus ke Lubang handphone ini nih di belakang Jadi settingannya seperti ini Dan kalau teman-teman mau tahu hasil kualitas dari Boya WM4 Pro ini Teman-teman juga mungkin sudah sadar dari awal video ini dibuat Ini direkam menggunakan Boya WM4 Pro Nah dan seperti inilah kualitas suara yang dibuat Yang direkam sorry yang direkam oleh Boya WM4 Pro Kalau teman-teman mau ngebandingin antara suara Boya WM4 Pro ini Dengan suara bawaan handphone Bisa kita lihat seperti ini perbedaannya antara Menggunakan rekaman mix eksternal wireless ini Atau cukup dengan mix handphone Oke sekarang teman-teman dengarkan terlebih dahulu Ini adalah suara dari Boya WM4 Pro Cek cek 1 2 tes 1 2 Ini adalah suara dari Boya WM4 Pro Diingat teman-teman ya dirasakan Dan sekarang teman-teman akan mendengarkan suara dari handphone Nah ini adalah suara dari handphone Tanpa di edit Tanpa di perbesar Tanpa di apapun Ini pure suara dari handphone Oke cek 1 2 3 4 Ini suara dari handphone Sekarang teman-teman akan dengar lagi suara dari Boya WM4 Pro Nah ini adalah hasil suara dari Boya WM4 Pro Bagaimana teman-teman pendapat teman-teman Apakah cukup worth it kita untuk membeli Boya WM4 Pro ini Karena gue rasa dalam pembuatan konten itu Suara adalah hal yang vital ya Tentu juga sangat tidak nyaman kita sebagai penonton Ketika melihat sebuah konten yang Mungkin suaranya kurang jelas Mungkin kalau hanya kualitas videonya kurang bagus Masih is oke lah ya Tapi kalau udah suaranya kurang bagus Rasanya juga tidak nyaman kita untuk menonton video tersebut Nah bagi teman-teman yang mau membeli Boya WM4 Pro Nanti gue sematkan link pembeliannya di deskripsi ya Teman-teman bisa cek aja link di deskripsi Oke mungkin itu aja yang bisa gue share buat kalian Terima kasih telah menonton Jangan lupa like and subscribe Dan jangan lupa juga kritik dan sarannya Silahkan tulis di kolom komentar Jika kalian rasa video ini bermanfaat Silahkan share video ini ke teman-teman kalian Mudah-mudahan informasi yang ada di dalamnya bisa tersampaikan Oke terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax